musik 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 anak-anak Raffi dan juga Gigi akan tujuan Siti di Meja Kasih dan ini dia saya melintas Indonesia ini kesayangan orang Indonesia bukankah begitu? nah wuih ternyata anaknya sudah menjadi youtuber juga memegang oh gitu ya oke saya juga akan memanggil Mas Romy Cia Popresion Jadwal Music & Sport Indonesia bergabung dengan kami tadi dan tentunya juga Mas Antofa dari KFC Music yang akan bercerita seperti apa ini disambut oleh penggemarnya Raffi dan Gigi yang nombrol makan di KFC iya boleh Mas Antofa bergabung dengan kita disini? iya jadi ikuti terus acara ini ada tanya jawab nanti ada foto session juga ada visi suara juga dan juga mungkin buat teman-teman wartawan nanti di luar dari Q&A session anda juga bisa one-on-one interview setelah acara oke oke ini baru kali ini loh blockingannya artisnya justru mengapit orang JMSI dan hahaha orang KFC ya oke iya oh ini untuk keperluan blockingan kamera oke yes kita akan kasih kesempatan dulu ya mas Rumi dari JMSI JMSI cerita dulu dong sedikit gimana CD album ini bisa sampai ke tangan JMSI dan diadarkan selamat terima kasih teman-teman selamat siang semoga sukses terima kasih album Rumi memang agak unik uniknya Raffi tiba-tiba ada dua album gitu pilihannya yang mana itu ternyata yang ini yang dia minta dirukan dan album ini bukan sesuatu yang baru Raffi kerjasama dengan JMSI itu sudah dua kali ya dan hasilnya sangat luar biasa dan supportnya Raffi terhadap KFC yang sama baik dan harapan kita ini akan lebih baik daripada yang sebelumnya amin jadi luar biasa ya Raffi musik ini udah langsung nyodorin dua konsepsi di albumnya oke thank you mas Rumi ada yang mau ditambahkan oleh mas Santoro soal ini ada diedarkan di CD album lebih dari 700 gerai KFC di seluruh Indonesia ya iya jadi ini memang udah kedua kalinya kita kerjasama-sama Raffi Ahmad dan yang terbaru ini sama Nagita Safina dan Pak Fatar ya di album yang sebelumnya keduaannya sangat bagus makanya bener-bener di album yang baru ini bisa menembus angka berapa kopi ini? 1 juta? 1 juta kopi ya? 500 ribu anjir 500 ribu anjir poinnya ya bener-bener bisa di lebih dari album yang sebelum ini amin oke thank you mas Santoso dari KFC Music oke sekarang giliran Raffi dan Gigi untuk cerita luar biasa kalian nyanyi di album ini dan juga ada suara Ravatar katanya nyiptain lagu sendiri Ravatar kasih tau dong gimana sih sampai ada album ini ya pertama kali kita ucapin terima kasih buat JMSI buat KFC buat Pak Rumi Pak Santos disini buat Steve Lili White juga terima kasih tapi lagi berhalangan hadir buat Once juga terima kasih dan seluruh interaksi keluarga besar dari KFC Group dan JMSI terima kasih banyak sebenernya ini memang kerja sama kita kedua jadi gini loh kalo gua bikin album gua kan bukan penyanyi saya bukan penyanyi tetapi saya bikin satu album satu album yang bukan sekedar hanya album lagu tapi sebenernya ini album perjalanan hidup dulu waktu pertama kali saya jual album pernikahan lagu pernikahan saya sama Nagita Slavina jadi waktu itu setelah saya menikah 2 bulan setelah saya menikah album pernikahan saya dan album perjalanan cinta saya sama Nagita sampai menikah itu adalah album pertamanya saya sama Nagita dan juga pasti sama yang main music terima kasih Pak Wil, Mbak Putri ya aku juga masih di label mereka meskipun sekarang Nagita dan aku Ran sudah ada label music tapi kita masih berkolaborasi sama main music juga nah setelah 5 tahun pas ini sebenernya pas banget mau 5 tahun sekarang kemarin kan kita istirahat panjang tuh 4 bulan saya cuti jalan-jalan keliling Indonesia keliling dunia nah disitu kita membuat lagu tentang perjalanan jernih kita selama 5 tahun nah disini ada tambahannya itu rapatan jadi ini buat kita bukan hanya sekedar album tapi ini adalah perjalanan hidup perjalanan hidup yang memang kita karyakan dalam beberapa lagu yang kita rilis di di KFC dan di JMS ini jadi ini bener-bener apa ya selalu selalu kita keluarkan album itu di golden time dan di golden moment wah luar biasa jadi ini adalah album perjalanan ya yes selalu tentang journey perjalanannya saya kemarin saya dan Nagita sampai di pernikahan dan sekarang saya Nagita sudah ada ravatar di perjalanan kurang lebih 5 tahun trans family ini ada 5 tahun gak terasa ya a iya gak terasa nih tapi kalau buat gigit terasa sih 5 tahun ya ya pasti lah sabar aja luar biasa gigit aja dong disini ada beberapa lagu yang kamu nyanyi sendiri gak hanya duit dengan aa rafi terus siapa yang mengkurasi memilih-milih lagunya kalian juga bukan hanya sebagai penampil atau penyanyi kalian juga eksekutif produsernya juga punya label juga gimana dong sekitar ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak lagi jadi memang ini seru banget sih prosesnya memang udah dipersiapkan sebenernya beberapa lagu itu dari kita sebelum berangkat sebenernya yang seasonernya tuh suami saya sendiri gitu jadi dia yang ngilih lagunya yang nyari-nyari lagunya harus kayak gini harus kayak gitu tuh kebanyakan tapi sih sebenernya aku cuma disuruh ini nyanyi ini oke 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 pas lah ya bu oke denger-dengar ada juga lagu yang bener-bener diisi hanya suaranya rafathar dan liriknya itu memang spontan rafathar sendiri yang menciptakan itu tentang apa apa tiba-tiba jadi lirik lagu rafathar itu jadi ada dua lagu yang rafathar nyanyi sendiri sebenernya apa yang dia bikin satu lagu yang pertama judulnya lagu cipta mama papa itu ya dia mengungkapkan rasa cinta sama mama sama papa tapi itu cipta temen saya aa story dan satu lagi judulnya lagu karena waktu itu rafathar kebetulan lagi suka pake baju kayak lagu jadi dia kemana-mana bilang aa pake lightbomb jadi gitu terus sih jadi dan nadanya dibikin sendiri akhirnya kita minta temen-temen ada temen saya diri akhirnya dibikin musiknya gitu jadi sebenernya jadi sebenernya